Ya saudara, libur panjang sekolah masih berlangsung hingga awal bulan Juli ini. Hal ini membuat aktivitas sejumlah pelabuhan terlihat rapai pedumpang dibandingkan pada hari biasanya. Momen libur sekolah pada tahun ini masih berlangsung. Momen tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi bersahabat keluarga menuju kampung halaman ataupun sekedar liburan memanfaatkan momen tersebut. Pada momen tersebut, sejumlah pelabuhan rapai pedumpang, terkhusus di pelabuhan LLASDP. Peningkatan pedumpang mencapai 50% jika dibandingkan dengan hari biasa dan dibenarkan langsung oleh pandi. Berdurutnya, buah pan libur sekolah menjadi berkat tersendiri bagi agen pelayaran kapal speedboat di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal. Sejauh ini, sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal menjadi akses terdekat menuju antar kabupaten dan provinsi. Ketimbang harus menggunakan jelur darat yang jarak tempuhnya cukup jauh. Kita selama musim liburan ini untuk penumpang mengalami sedikit peningkatan daripada hari-hari biasa. Mungkin karena masih mau meliburan panjang ini, sampai hari ini ada peningkatan dari hari-hari biasa. Mungkin kalau persennya berapa lagi kalau perbandingan hari biasa? Bisa dikatakan hampir 50% peningkatannya. Ratu-ratu ini tujuan ke mana banyak aktivitasnya? Tujuan kita bang dari sini ke Kepri, Medaribatang, Senebuntung, Tembilahan, Kualeno, Tanjung Baru, Sapa, Hidayat. Pada intinya untuk argo tiket tidak ada kenaikan ya? Tidak ada kenaikan bang. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Tanja Paras, Samsul Juhari, berkatakan, meski terjadi lonjakan penumpang pada momen liburan sekolah ini, ia tetap mengimbang kepada para jasa agen pelayaran di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal untuk tetap melengkapi perlengkapan diri ketika sedang berlayak. Untuk impo ataupun juga arus penumpang di wilayah pelabuhan sungai Kuala Tunggal, selama masa liburan sekolah terjadi peningkatan karena masih ada waktu berpahami. Kita belum melihat perkembangan, ada peningkatan. Pada agen yang memiliki speedboot atau armada-armada apurutan di kota Kuala Tunggal di sungai, agar kita memperhatikan keselamatan, selama pelayaran, dan juga kondisi cuaca. Ya, kondisi cuaca saat ini memang pada saat lagi musim kemarau, tapi angin tetap tinggi. Dan juga curah hujan juga boleh dikatakan cukup tinggi juga. Hanya harus diperhatikan agar jangan sampai ketika angin kencang, obat tinggi untuk dipaksakan untuk melayar. Kita harus tetap memperhatikan juga fungsi cuaca yang ada. Di samping itu juga agar tetap memperhatikan keselamatan dati penumpang dilengkapi dengan live jacket dan juga live boy alat keselamatan daripada pelayaran kekiranya demikian.